Hai mungkipa ringgong perkara Selamat siap Pak Selamat siap Terima kasih udah boleh main ke kantornya Mas Ngomong-ngomong Di kantor seperti ini Mbak Bepak Kayak saya mau jadi kerjaan Iya nggak apa-apa Biasanya disini orang yang formal Tapi ya nggak apa-apa kita Supaya juga tahu Peseharian saya Mas Ini kemarin Seperti omongan kita Berapa waktu yang lalu Waktu yang lalu akhirnya Terima kasih Dikasih kesempatan Setelah kesibukan Mas Menjoro Kami boleh main Mungkin Mau ingin ngobrol Tentang Tentang Lagu Lagu-lagu dalam Album Yang Mas Menjoro Oh Iya iya Seperti saya dan juga Oke Siap Mas Monggo Lagu kita ini kan sebenarnya Seperti saya sampaikan kemarin Itu ada denom ya Denom Dan itu alur Sebenarnya alur cerita Ya dan Dimulai dari sebuah proses yang Mungkin orang yang nyebutnya Zaman sekarang itu Ambiya Gitu ya Apa namanya Memang kacau gitu ya Dalam kondisi kutus asa Lagi pertama itu Cukup wish judulnya Itu Kayak kalau bahasa Indonesia ya Cukup wish Ya cukup wish Sudah Sudah gitu Bahasa 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 Indonesia nya apa Pak Cukup sudah Cukup Cukup wish Cukup sudah Cukup sudah Sudah cukup gitu Jadi itu memang cerita Bukan secara saya pribadi Di pekerjaan saya Saya bertemu dengan banyak orang Dan di tim saya juga banyak cerita Ya kebetulan kita Lalu lebih banyak komunikasi Dan pendampingan mentoring itu Kita jadi paham tentang Hidupan mereka Peseharian mereka Bahkan dalam hal keluarga Dalam hal relasi Mungkin ada yang masih proses pendekatan Dan sebagainya gitu Secara pribadi saya Cukup banyak Dapat cerita Dan Menurut saya Kadang-kadang saya Bisa sampai terlibat di perasaan Begitu ya Bisa merasakan apa yang Mereka alami Entah ya Ya seperti itu Dan Menurut saya itu Itu sangat kuat Itu energi yang sangat kuat Gitu ya Energi yang kemudian Bisa membuat seseorang itu Menjadi sesuatu yang baru Gitu Dan kalau kita bisa memaknai Dengan cara yang benar Gitu Karena beberapa Ada yang menjadikan itu Menjadi Energi yang menghancurkan Bukan untuk orang lain Diri sendiri Gitu menghancurkan diri sendiri Ya Nah saya Membuat album Yakin Wai Itu Itu Berawal dari kehancuran itu Jadi Ini juga ada Ada korelasinya Dengan kondisi saat ini Gitu ya Bagaimana Ngikapi situasi itu Kadang-kadang orang bisa Memilih Sisi untuk melihat sesuatu yang menghancurkan Bukannya menjadi sesuatu yang Produktif Yang kemudian ini kesempatan Opportunity gitu Jadi Di album cukup Di lagu cukup push Itu Bercerita bagaimana seseorang yang Sudah punya hubungan Relasi Dan ada janji yang terikat disitu Terus kemudian dikhianati Gitu ya Dan betapa sangat hancurnya dia gitu Bagaimana perasaannya Panas hatinya Begitu Itu Saya sulit untuk mengungkapkan itu Tapi saya bisa merasakan Saking sulitnya itu Saya mengungkap Saya juga nggak tahu Seberapa panasan Itu sangat panas sekali Itu Saya mengandalkan itu sebagai Kayak panasnya kawang rapi Begitu disitu Ya kan Tapi bagaimana Itu nanti di bagian akhir Kita baru bisa menyerahkan itu Di bagian akhir dari lagu ini Itu ada pasrah disitu Kepada Tuhan Untuk kemudian kita dibentuk menjadi manusia yang baru Gitu ya Disiapkan untuk kita melangkah ke Langkah yang berikutnya Itu juga Katakan Cukup sudah yang ini Gitu ya Ini adalah penggalan hidup kita Yang membuat kita memberi pelajaran Buat kita Kita melangkah Gitu ya Berarti ini lagu ada Ada Sisi Religiousnya Cukup gue Sangat Sangat di bagian akhir ya Kalau di bagian awal itu kan Kita sangat ego sekali Gitu Orang Tapi ini cerita Maaf Pak Ini cerita tentang kehidupan Ya Ya Paling tidak ada tiga Inspirasi Yang cukup besar Dari tiga orang Gitu ya Yang ceritanya mirip-mirip seperti ini Yang membuat saya merasa bahwa Saya harus bikin ini sebagai sesuatu yang Saya dokumentasikan gitu Dan Saya bisa menceritakan ini Melalui lagu gitu Ya Walaupun mungkin ceritanya berbeda-beda ya Dengan pernak-pernak Setiap orang gak ada yang sama Sudah ditanya gitu Tapi Ini menjadi sebuah karya yang Menurut saya Perlu didokumentasikan Perlu diabadikan Dalam lagu-lagu Begitu Oke Boleh gak Mbak Dikit aja Mungkin yang Ya yang saya cerita tadi ya Bagaimana panasnya Kalau merapi gitu Atau yang baga Panasnya merapi Itu mungkin Mbak Oh gitu ya Oke oke Satu lagi juga boleh Tapi nanti jadi Jadi Ini kan sedang proses Pengerjaan Betul Ya saya Harus juga menjaga ya Dari sisi reporting dan sebagainya Apa namanya ya Jangan surprise lagi nanti Ya 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 Hahaha Sayang Lilahmu Aku Pantimu Oh Haman kemandang Haman Haman Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih